Hello Parents Mendapatkan istirahat yang cukup merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan dan optimalkan tumbuh kembang bayi Namun bayi membutuhkan waktu istirahat yang lebih banyak daripada orang dewasa Sehingga tak heran jika sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk tidur atau beristirahat Nah sebagai orang tua kita perlu mengerti hal ini dan memastikan jika bayi mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan berkualitas Saat bayi mengalami kelelahan akibat waktu istirahatnya yang kurang maka biasanya bayi akan menunjukkan beberapa tanda tertentu Nah pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa tanda bayi kurang istirahat yang perlu parents kenali Yuk kita bahas parents Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Lebih rewel Salah satu tanda umum yang mudah dikenali saat bayi kurang istirahat adalah saat ia terlihat jauh lebih rewel daripada biasanya Rasa lelah yang ia rasakan tersebut membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi serba salah Hal itu sebenarnya merupakan ekspresi dari perasaan kurang nyaman yang sulit untuk ia jelaskan Oleh sebab itu jika bayi terlihat jauh lebih rewel, menangis tanpa alasan yang jelas Maka bisa jadi hal tersebut disebabkan karena waktu istirahatnya yang kurang 2. Menggosok-gosok wajah Bayi belum bisa menyampaikan apa yang ia rasakan dengan kata-kata karena kemampuan komunikasinya yang masih terbatas Sehingga bayi seringkali menyampaikan perasaannya dengan tangisan maupun bahasa-bahasa tubuh tertentu Salah satu bahasa tubuh yang sering dilakukan bayi saatnya mengantuk dan lelah adalah dengan menggosok-gosokkan wajahnya dengan tangannya sendiri Oleh sebab itu jika bayi terlihat sering melakukan hal ini maka itu bisa menjadi pertanda jika bayi sedang atau masih lelah dan butuh istirahat 3. Suka memalingkan wajah Bayi biasanya memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya Namun pada bayi yang sedang lelah atau kurang istirahat Maka ia biasanya terlihat lebih lesu dan suka memalingkan wajahnya Sehingga parents perlu lebih peka saat bayi menunjukkan tanda tersebut Hindari memberikan stimulasi berlebih karena bisa membuat bayi semakin lelah Sebaiknya segera bantu bayi agar bisa tertidur dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup 4. Sulit dibangunkan Bayi yang kurang istirahat biasanya juga akan lebih sulit untuk dibangunkan daripada biasanya Hal ini bisa terjadi apabila sebelumnya bayi tidur terlalu larut atau terlalu banyak beraktifitas fisik pada hari sebelumnya Hal tersebut sebenarnya respon alami dari tubuhnya untuk memulihkan tenaga atau stamina yang ia miliki Oleh sebab itu penting bagi bayi memiliki pola tidur yang lebih teratur dan terjadwal untuk memastikan bayi mendapatkan waktu istirahat yang cukup 5. Lebih sulit makan Bayi yang kurang tidur atau istirahat biasanya juga akan jadi lebih rewel dalam hal makan Ia jadi suka memilih makanan dan sulit menghabiskan makanannya Jadi efek kurang istirahat tersebut juga dapat mempengaruhi mood atau nafsu makan yang ia miliki Hal itu menjadi salah satu dampak buruk saat bayi tidak mendapatkan istirahat yang cukup Oleh sebab itu cegah hal tersebut dengan membiasakan pola tidur yang lebih teratur dan terjadwal sejak dini Nah itu dia parents Beberapa tanda saat bayi kurang istirahat yang perlu parents kenali dan waspadai Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian Terima kasih telah menonton